Masifnya sebaran virus penyakit mulut dan kaki tidak menyerutkan niat masyarakat bangkalan untuk membeli sapi untuk kebutuhan hewan kurban pada perayaan Idul Adha. Itu terpantau di peternakan sapi di Desa Dakiring, Kecamatan Socah, Jumat 24 Juni 2022. Pantauan tribunmadura.com di lokasi, beberapa calon pembeli berdatangan untuk melihat secara langsung kondisi sapi hingga menawar harga sapi. Tampak beberapa paramedik dinas peternakan Kabupaten Bangkalan melakukan penyemprotan tubuh sapi hingga sudut-sudut kandang dengan cairan desinfektan. Baru-baru ini, Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan, Muhammad Fahad mengimbau masyarakat tidak merasa takut untuk mengkonsumsi daging sapi. Karena meski daging dari sapi positif, PMK masih aman untuk dikonsumsi. Hal senada juga disampaikan Bupati Bangkalan, R. Abdul Latif Amin Imron diselah pemantauan langsung pemberian vaksinasi terhadap sapi-sapi di sebuah peternakan dan sapi-sapi milik warga di Desa Dakiring, Kecamatan Socah. Kendati hingga saat ini tidak mempengaruhi animo masyarakat Bangkalan untuk mengkonsumsi daging ataupun membeli sapi untuk kebutuhan hewan kurban. Namun dampak secara ekonomi atas wabah virus PMK sangat dirasakan para peternak sapi. Menjelang lebaran kurban merupakan momen panen yang sangat ditunggu para peternak hewan kurban. Namun masifnya sebaran virus PMK telah merenggut ladang panen, harga sapi anjok karena pintu-pintu penjualan sapi keluar daerah terbelenggu dengan regulasi atau Standar Operating Procedure, SOP, tentang lalu lintas pengiriman sapi. Padahal bagi para peternak termasuk ABD Rohman, penjualan dan jangkauan pemasaran sapi merupakan faktor yang paling-paling penting. Sedangkan SOP yang diterbitkan Dinas Peternakan Jawa Timur pada Jumat 10 Juni 2022, seolah mempersempit ruang pemasaran para peternak. SOP lalu lintas pengiriman hewan rentan terhadap virus PMK terutama sapi dan kambing menjelang lebaran kurban diklasifikasikan menjadi empat poin. Pertama, dari daerah bebas ke daerah bebas PMK diperbolehkan. Kedua, dari daerah terduga atau suspek PMK tidak boleh melalulintaskan menuju daerah bebas PMK baik antar kabupaten, kota, dalam provinsi maupun dalam provinsi. Ketiga, dari daerah tertular PMK tidak boleh dilalulintaskan menuju daerah bebas PMK baik antar kabupaten, kota, dalam provinsi maupun antar provinsi. Sedangkan poin keempat, lalu lintas pengiriman sapi kambing dari daerah wabah tidak boleh menuju daerah bebas PMK baik antar kabupaten, dalam provinsi maupun antar provinsi. Jangan lupa, like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar selalu mendapat info dan konten menarik dari channel ini.